Intro Pesun bermula ini itu suatu pasal dan bermula syarat-syarat wujubil jumu'ati wujub atau wajibnya surat jumat saba'atu asya'at itu ada tujuh perkara syaratnya dan dasar di dalam kewajiban surat jumat kawluhu ta'ala firmannya Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idha nunia bissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi fas'au ila zikrillahi wa thalul bay'a'dharikum khayrul lakum inkuntum ta'alamun ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu apabila diseru untuk melaksanakan solat fi yaumil min yawmil jumu'ati pada hari jumat fas'au maka bersegeraklah ila zikrillahi menuju zikrullah atau untuk mengingat Allah wa thalul bay'a'dhan tinggalkanlah jual beli zalikum khayrul lakum hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian il kuntum ta'alamun jikalau kalian mengetahuinya al-jumu'ah ayat yang ke-9 inilah dalil dari Al-Quran tentang kewajiban solat jumat dimana diseru untuk melaksanakan solat pada hari jumat maka bersegerak untuk mengingat Allah maksudnya sol solat wa thalul bay'a'dhan tinggalkan jual beli kenapa jual beli yang disebut karena asbabun nuzulnya waktu itu perdagangan di kota Madinah sudah sangat besar sekali ya Madinah ini menjadi sentral kota pusat praktek jual beli yang begitu luar biasa sehingga di waktu-waktu menjelang suhur atau jumat itu pasar masih ramai akhirnya jual beli ini bisa menjadi sebab orang-orang lamai akan waktu solat itulah mengapa juga Sayyidina Usman bin Affan beliau beri jutihan untuk menjadikan adhan jumat dua kali kenapa adhan yang pertama lintan bih untuk peringatan bahwasannya sebentar lagi akan didirikan solat jumat adhan yang kedua adhan masuk waktu itu adalah hasil ijtihad dari Sayyidina Usman bin Affan jadi adhan dua kali itu jumatan mulai diberlakukan mulai disyariatkannya pada masa Khalifah Usman bin Affan mana yang lebih baik jangan tanya yang lebih baik karena dua-duanya adalah baik kalau kita adhan satu kali jumatannya berarti mengikuti apa yang berlaku dari masa Rasulullah sampai Khalifah Umar bin Khotob kalau adhan dua kali berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah yang berlaku dari semenjak zaman beliau sampai Sina Umar dan mengikuti sunnahnya Usman bin Affan jadi double kan kalau yang adhan dua kali double mengikuti Nabi sama mengikuti Usman bin Affan dua-duanya dapat kalau yang adhan satu kali itu ikut sunnah Rasul tapi tidak ikut kepada hasil ijtihadnya Usman bin Affan paham ini ya ya itu dalilnya warwah muslimun dan meriwayatkan imam muslim hadis nomor 865 dan selain imam muslim anabi hurayrata dari sahabat Abu Hurayrah wabni Umar dan Ibn Umar radiyallahu anhuma anahuma bawasanya Abu Hurayrah dan Ibn Umar samia telah mendengar Al-Nabi ya sallallahu alaihi wa sallam yakul baginda Nabi telah bersabda ala a'wadi min barihi ala a'wadi min barihi di atas bolak-balik mimbarnya a'wad layantahiyanna akwamun anwad'ihimul jum'at layantahiyanna hendaklah benar-benar menghentikan akwamun para kaum anwad'ihimul jum'ati dari kebiasaan mereka meninggalkan sholat jum'at awlayakhtaminannallahu atau sungguh benar-benar akan mengunci Allah ala kulubihim terhadap hati mereka sum'ala yakununna minallahu afirin kemudian benar-benar mereka akan menjadi orang-orang yang lain ini ancaman terhadap kaum yang suka meninggalkan sholat jum'at kalau meninggalkan sholat jum'at dengan sengaja tanpa udur maka konsekuensinya adalah hatinya dikunci oleh Allah hatinya dikunci oleh Allah berarti tidak dapat hidayah bisa kemungkinan kufur hidupnya nah ini hati-hati jangan meninggalkan jum'atan tanpa udur wad'ihim maknanya tar'kihim tar'kihim meninggalkan mereka sholat wajib jum'at yang pertama kembali kematan al-islamu beragama islam yang sah jum'atannya orang islam yang wajib jum'atan orang islam yang bukan orang islam gak wajib jum'atan ya secara di dunia tapi di akhirat dia bakal dituntut karena sejatinya syariat itu berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali yang kedua mencapai usia baleng cukup umur dan berakal sehat merdeka bukan hamba sahaya dan laki-laki bukan perempuan perempuan berarti gak wajib sholat jum'at dan dalam kondisi sehat orang sakit yang tidak mampu menuju ke masjid karena sakitnya boleh atau tidak wajib jum'atan dan yang terakhir yang ketujuh istihtan penduduk setempat lihat syarahnya berdiam diri dan tidak dalam kondisi safar ini istihtan atau orangnya disebut mustaw tinin mustaw tinin yaitu orang yang tidak berpergihan dalam kondisi jauh yang mana harta dan bendanya di tempat tersebut harta dan keluarganya di tempat tersebut itu mustaw tin namanya mustaw tin ini masuk ke dalam keabsahan surat jum'at telah menunjukkan atas syarat syarat tiga yang pertama bahasan yang telah lalu pada awal kitab syarat dan menunjukkan atas syarat yang empat lainnya yang tiga sudah menunjukkan sudah dibahas di awal yang empat berikutnya hadis yang telah meriwetkannya imam darukutni dan selain imam darukutni barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya solat jum'at kecuali perempuan musafir hamba sahaya dan orang sakit itu hadisnya riwayat imam darukut darukutni wa indah abidawuda dan menurut imam abudawud hadis nomor 1067 antarik bani shihabin dari sahabat tarik bin shihab radiyallahu an anil nabi sallallahu alaihi wasallam ala jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin illa arbaatan sholat sholat yun'at itu hak benar wajib atas setiap muslim laki-laki fi jamaatin dalam kondisi berjamaah kecuali empat golongan orang abdun mamlukun yang pertama hamba sahaya awim ro'atun atau perempuan awsabiun atau anak kecil yang belum balik awmarilun atau orang sakit ini hadis yang menunjukkan bahwasannya yang wajib melaksanakan selat jum'at itu yang sebagaimana telah disebutkan diatas dan pengecualiannya itu ada empat golongan orang matan dan syarat-syarat pelaksanaan jum'at salah satun itu ada tiga antakunal baladu pertama hendaklah negerinya pelaksanaannya negeri tempat pelaksanaannya misran di perkotaan aw koryatan atau perkampungan perkotaan atau perkampungan syarahnya lihat li'anan nabiya karena bahwasannya nabi s.a.w wa ashabahu dan para sahabatnya r.a tidak pernah solat jum'at illa haqadah melainkan seperti ini artinya dilaksanakannya di perkampungan atau perkotaan dan telah ada kabilah-kabilah Arab mukimina yang menetap hawlal madinati di sekeliling madinah kala itu sekeliling madinah adalah padang pasir tanpa penghuni banyak kabilah-kabilah Arab para pedagang-pedagang yang mendirikan tenda-tendak di padang pasir sekedar untuk istirahat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berada di sekitar padang pasir waktu itu yang notabene bukan perkotaan dan bukan perdesaan maka tidak ada pelaksanaan solat jum'at termasuk di tengah hutan hutan yang tidak dijadikan sebagai penghukiman juga tidak wajib jum'atan wal-misru dan mesir itu perkotaan itu makana fihi sukun koimun makana adalah tempat yang ada padanya sukun koimun pasar yang didirikan syarat perkotaan itu satu ada pasar biasanya pasar mall gitu ya wa amirun dan ada pemimpinnya ada pemimpinnya kalau desa berarti lurah gitu ya kalau kecamatan berarti camat wakobdin dan ada hakimnya ada kodinya ya kalau kata kita melembaga-lembaganya gitu ya wakila dan dikatakan wadu zalika selain daripada itu segala apa saja yang ada di perkampungan atau yang menjadi sebab tempat itu layak disebut perkampungan dan perkotaan diantaranya adalah ditempati atau disinggahi oleh manusia yang dijadikan sebagai tempat tinggal disini tidak dikatakan wajib dimasjidkan itu tidak disini misran aukor yatan perkotaan atau pedesaan tidak masjidan tidak harus dimasjid karena jumatan itu tidak harus dimasjid yang penting di wilayah yang disebut sebagai perkotaan atau pedesaan gitu meskipun tidak dimasjid walaupun memang afdolnya dimasjid kenapa dimasjid bisa tahiyatul masjid dimasjid bisa ikhtikaf tentu lebih afdol dimasjid matan berikutnya serat pelaksanaan jumat adalah hendaklah jumlah bilangan orangnya 40 orang yang termasuk daripada ahli jumat siapa jumat itu islam balik berakal merdeka laki-laki sehat istiton harus 40 orang yang punya karakteristik sifat seperti itu syarah dan ahli jumat itu adalah orang-orang yang tersedia pada diri atau ada pada diri mereka syurut syab syarat-syarat yang telah lalu islam balik dan seterusnya dan telah menunjukkan atas persaratan jumlah bilangan hadis yang telah meriwayatkannya imam ad-darukudni walbayhakiyu dan imam albayhaki anjabirin dari sahabat jabir r.a telah berkata sahabat jabir madotis sunnatu anna fikulli arba'ina fama fauqa dhalika jumu'atan madotis sunnatu telah berlaku sunnah maksudnya apa? telah berlaku sunnah yang dicontohkan Rasul Rasulullah anna fikulli arba'ina bahwasannya pada setiap 40 orang fama fauqa dhalik maka jumlah yang di atas 40 itu jumu'atan wajib jumu'atan ini dalilnya kalau ditanya mana dalilnya wajib jumu'atan nah ini dalilnya jumu'atan 40 orang ini madotis sunnatu anna fikulli arba'ina fama fauqa dhalika jumu'atan dalil berikutnya warawa Abu Dawuda telah meriwayakan imam Abu Dawud hadis nomor 1069 wawairuhu dan selain imam Abu Dawud anka' anka' bibni malikin dari sahabat ka'ab bin malik radiyallahu'an anna awwalaman bahwasannya orang yang pertama kali jama'at telah mengumpulkan bihim dengan mereka as'adu benuk zuroroh adalah as'ad bin zuroroh radiyallahu'an orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melaksanakan jum'atan adalah as'ad bin zuroroh sahabat as'ad bin zuroroh wakanu dan ada mereka yaum ma'idin pada saat itu arba'ina 40 orang jum'atan yang pertama kali didirikan ya atas apa namanya mobilisasinya sahabat as'ad bin zuroroh jumlahnya 40 orang dan itu berlaku sunah sampai sekarang 40 orang matan wa'ayakuna waktu ba'akian dan hendaklah waktu juhur itu ba'akian masih tersisa masih ada syarah rawal bukhari telah meriwekkan imam bulkhari nomor hadis 3935 wa muslimun dan imam muslim nomor hadis 860 an salamata benil akwa dari sahabat salamah bin al-akwa radiyallahu an kala kunna telah ada kami nusalli ma'an nabi solat bersama nabi sallallahu al-jumu'ata solat jum'at summa nan soripu summa nan soripu kemudian kami selesai dan tidak ada dan tidak ada pada tembok tembok dinding dinding zilun bayangan nasta zilu yang kami berteduh dihi pada tembok tersebut maksudnya apa saking panasnya berarti pelaksanaan jum'atan itu di awal waktu zuhur sampai kata sahabat salamah bin al-akwa ketika kami selesai jum'atan kami berseder ke tembok itu tidak ada bayangan-bayangan yang kami bisa berteduh kepadanya saking panasnya berarti masih awal waktu jum'atan itu dan menurut imam bukhari dan imam muslim nomor hadis 897 dan 8859 nama aslinya tadinya hazan diganti sahal sahabat sahal bin sa'adin namanya hazan tadinya hazan apa di hazan sedih namanya hazan ya diganti sama nabi jadi sahal mudah ini sejarahnya sahal bin sa'ad radiyallahu an makunna nakilu walanatagodda natagodda illa ma'adal jum'at mashallah makunna nakilu tidaklah kami koilullah nakil makunna nakilu tidaklah kami koilullah apa koilullah bobo siang tidaklah kami bobo siang nakil walanatagodda dan tidak pula kami makan siang illa ma'adal jum'ati kecuali setelah setelah jum'at masih awal dong kan ini nakilu maknanya minal koilu lati koilullah tidur siang biasanya sebelum juhur biasanya tapi kalau hari jum'at kalau tidur sebelum jum'at khawatir babras angine jadi khusus jum'at koilullah nya badai jum'at matan kalau keluar waktu sholat sudah masuk waktu asar atau syarat-syaratnya tidak ada salah satu syaratnya tidak ada sul'at zuhran maka sholat juhur kalau waktunya habis atau syaratnya tidak lengkap maka diganti pelaksanaannya dengan sholat zuhr selamat selamat Terima kasih.